Halo guys, kembali lagi di funquotik channel di video kali ini kita mau unboxing yamano water pump wp105 ambiar gak ya guys semburannya yuk kita lihat guys ini dia yamano water pump wp105 dengan power 60 watt lift atau daya angkatnya 3 meter dengan flownya 3000 liter per hour cukup besar, ini buatan cina guys disini ada spesifikasinya bisa untuk air mancur, bisa untuk kolam yuk kita unboxing guys di dalamnya ini terdapat untuk sambungan ke selang ya, bisa selang ukuran kecil ataupun selang ukuran yang lebih besar kita dapat salah satunya bisa kita pakai lalu ini dock ke kaca biasanya ya atau bisa dock untuk ke lantai guys untuk yang di kolam dapat 4 lalu kita dapat ini dia main itemnya yamano wp105 cukup berat guys ini sepertinya beratnya sampai 1 kg ya kurang lebih 1 kg guys ini dia spesifikasinya gak ada pengatur untuk arusnya ini dia guys docknya nempel disitu selain itu kita dapat buku manualnya ini spesifikasi terkait dengan pompa yamano nya ini ada modelnya lalu disini ada pemakaian terus partnya bagian-bagiannya lalu disamping kanan itu adalah spesifikasi yang dibuat oleh yamano beberapa pompa-pompanya kalau kita tuh di wp105 guys 60 watt 3 meter 3000 liter per hour oke yuk coba kita buka dalamnya seperti apa seperti ini guys barangnya kita buka disini ada impeller nya kita lihat ukurannya seperti apa warnanya kuning biasanya kan warnanya putih ya guys ini warna kuning terus kalau kita tarik ini cukup besar ya guys wajar kalau ini 60 watt karena dari impeller tersebut pun cukup besar oke kita pasang kembali bukanya cukup mudah guys tinggal diputar aja terus langsung nyangkut oke nah begini disini gak ada pengaturnya jadi langsung dipasang oke kita coba pasang loopnya kita pasang sisi bagian bawah eth jatoh kita pasang kembali eth jatoh lagi dicin guys kali ini harus berhasil guys oke cukup mudah berarti tadi emang saya terlalu icin mungkin tangannya ini loopnya bisa dilepas ya guys bisa diputer terus dilepas nah seperti ini jadi pasangnya cukup mudah tapi saya gak tahu apakah ini gampang copot atau enggak kalau dilihat sih kalau sering diputer-puter ini mudah kendor ya guys kita pasang ke empat sisinya nanti coba kita untuk praktekan guys di aquarium satu setengah meter kita pengen tahu semburannya seperti apa seperti ini guys lalu kita pasang yang besar ini oke atau bisa juga pasang yang seperti ini tinggal diatur tinggal diatur agar punya selang yang ukuran besar atau kecil atau bisa juga dengan menggunakan pipa oke kita praktekan ya guys ini aquarium satu setengah meter sebelumnya kita colok terlebih dahulu pompa nya sengaja saya bikin setengah air biar ada ketahuan arusnya seperti apa semburannya ambiar atau tidak yuk kita lihat guys ini guys cukup lumayan guys ini lumayan deras kalau kita lihat disini daya dorongnya lumayan ini di spesifikasinya 3 meter tanpa selang atau tanpa pipa ya guys ini kalau saya seperti ini nih semburannya masih keluar guys kayak lumpur lapindo guys kalau kita lihat disini ketinggian airnya sekitar 30 sentian jarak antara water pump atau pompa nya ke permukaan paling atas itu antara nozzle dan permukaan sekitar 10 senti semburannya sekitar 20 sentian ini menurut saya lumayan deras cukup bagus untuk kolom misalnya dengan daya angkat sekitar 2,5 meter lah kenapa saya bilang 2,5 meter walaupun dia punya daya angkat di spesifikasinya itu 3 meter bukan berarti secara real itu 3 meter nyampe guys jadi ada batas toleransi kita 2,5 meter mungkin karena faktor umur nanti ketika pompanya itu lama kelamaan pasti akan berkurang tenaganya ataupun tersumbat kalaupun ada selang ataupun pipa itu akan menghambat laju arus atau headnya keatas jadi toleransinya cukup 2,5 meter aja pompa ini bukan hanya untuk fresh water aja tapi juga untuk marine water kalau untuk di marine water di atas 1,5 meter untuk sebagai filternya pompa ini cukup bisa diandalkan guys kalaupun ini untuk kolom juga cocok tapi tidak terlalu tinggi di atas 2,5 meter jadi cukup yang saya bilang tadi kalau mencari arusnya pompa ini cukup dras jadi dengan harga sekitar 150 ribuan pompa ini cukup worth it ya guys jadi masih bisa direkomendasikan untuk dipakai guys oh iya guys di video kali ini saya tidak menampilkan head secara langsung 3 meter karena keterbatasan tempat kebetulan juga aquariumnya hanya 1,5 meter panjangnya dan tingginya hanya 70 cm tapi setahu saya dengan spesifikasi seperti ini tanpa selang ataupun pipa hampir sampai lah 3 meter oke mungkin itu aja review singkat dari saya jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya guys nantikan video selanjutnya dengan spesifikasi dan merek yang lain ataupun dengan spesifikasi yang sama terima kasih terima kasih terima kasih